Saya Fulan dari Banjarmasin Saya pernah mendengar atau melihat sebuah video pendek Ustadz atau Sheikh yang mengatakan bahwa Wirid-wirit yang selama ini kita ketahui dari hadith-hadith Itu khusus sholat wajib Jadi bukan untuk sholat sunnah Pertanyaan saya, apakah zikir setelah sholat sunnah Misalkan setelah sholat kubliyah Dan sholat tahiyyatul masjid yang lainnya Zikir-zikir yang dibaca yang tersebar Seperti istighfar, tiga kali Kemudian Allahumma tassalam, imkah salam,rakataya darjalal uqram Kemudian la ilaha illallah wa haddahulahu syarika Alhamdulillah alhamdulillah kushasying kadhir Kemudian Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahuakbar 33 kali Kemudian ayat kursi Kemudian membaca al-ikhlas al-falak An-Nas Tiga kali, tiga kali, tiga kali Kalau seandainya sholat maghrib dan sholat subuh Sholat zuhur asar dan isya' Satu kali, satu kali, satu kali Itu dibaca saat sholat wajib Adapun sholat sunnah hanya cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kemudian mengucapkan Allahumma antasalam wa minkasalam Tabaraka ya dal jalali wal ikra Tabarak wallahu alam dan itu fatwa dari Kudilat Syekh Ibn Baz rahimahullah Terima kasih Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya Terima kasih